Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kak Imam di channel Leguru Les. Kali ini kita akan mempelajari materi Impulse dan Momentum pada bahasan Hukum Kekekalan Momentum. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Leguru Les dengan menekan tombol di sebelah kanan bawah. Jangan lupa untuk mengetombo loncengnya untuk mendapat notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa di sebelah kanan atas akan ada link playlist supaya teman-teman bisa belajar tentang Impulse dan Momentum dari awal sampai akhir. Mari kita mulai. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari apa itu Momentum, apa itu Impulse, dan bagaimana hubungan antara keduanya. Di sini kita akan mempelajari Hukum Kekekalan Momentum. Sebelum masuk ke Hukum Kekekalan Momentum, Kakak ingin mereview kembali hubungan antara Impulse dan Momentum. Impulse dan Momentum sebelumnya telah kita rangkum dalam suatu persamaan yang dinyatakan sebagai Impulse itu merupakan perubahan Momentum yang apabila kita tuliskan dalam persamaan dapat dituliskan menjadi I sama dengan Delta P. Nah, kalau kita urai lagi, I-nya itu kan sama dengan F dikali Delta T, gaya yang bekerja dalam selang waktu tertentu. Sementara perubahan Momentum atau Delta P dapat dituliskan sebagai selisih antara Momentum akhir PRC dikurangi dengan Momentum awal P. Di sini, Kakak ingin aplikasikan persamaan I sama dengan Delta P tersebut pada kasus berikut. Misalkan di sini terdapat dua buah benda, M1 yang berwarna biru dan M2 yang berwarna orange. M1 bergerak ke arah kanan dengan kecepatan V1, sementara M2 bergerak ke arah kiri dengan kecepatan V2. Kemudian, keduanya bertumbukan. Jika selama proses tumbukan ini tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, kecuali hanya ada gaya kontak seperti F12, gaya kontak benda 1 karena berkontak dengan benda 2, dan F21, gaya kontak benda 2 karena bertumbukan dengan benda 1, dan kemudian setelah bertumbukan, misalkan M1 bergerak dengan kecepatan V1 aksen dan M2 bergerak dengan kecepatan V2 aksen. Dan kita aplikasikan bersamaan ini, hubungan impuls dan momentum pada kasus tumbukan, maka dapat dituliskan F-nya hanya ada gaya kontak, yaitu F12 dan F21, yang mana keduanya merupakan gaya aksi-reaksi yang besarnya sama namun arahnya berlawanan, sehingga dituliskan di sini satu bertanda positif dan satunya bertanda negatif. Kemudian, momentum akhir setelah tumbukan merupakan momentum sistem, karena pada sistem ada dua buah benda, maka momentumnya adalah penjumlah dari momentum akhir benda 1 dan momentum akhir benda 2. Dikurangi momentum sistem pada saat awal, jumlah dari momentum benda 1 dan momentum benda 2 pada saat awal. Ini keadaan awal, ini pada saat tumbukan, dan ini pada saat akhir setelah tumbukan. Dan pada saat tumbukan, ini terdapat gaya kontak. Atau impuls bekerja di sini. Maka persamaannya menjadi F12 dikurangi F21 besarnya 0, karena merupakan gaya aksi-reaksi yang besarnya sama. Kemudian di sebelah kanan, pada ruas kanan tidak ada perubahan. Nah, untuk ruas kiri 0 dikali delta T, hasilnya adalah 0. Sehingga bisa kita pindahkan ke ruas kiri. P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Sehingga jika kita urai, bisa dituliskan menjadi M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Pada ruas kiri ini, M1V1 ditambah M2V2 merupakan jumlah momentum awal sistem sebelum tumbukan. Dan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen merupakan jumlah momentum akhir sistem setelah tumbukan. Sehingga jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir. Atau sigma P sama dengan sigma P aksen. Dalam notasi vektor, maka dituliskan dengan tanda panah di atasnya. Nah, persamaan inilah yang kita sebut sebagai persamaan hukum kekekalan momentum. Yaitu jumlah momentum pada saat awal sama dengan jumlah momentum di akhir setelah tumbukan. Agar lebih memahami lagi hukum kekekalan momentum, mari kita aplikasikan dalam persoalan berikut. Untuk soal nomor 1. Bola A bergerak dengan momentum P. Menembuk bola B yang sedang diam. Jika bingung, maka teman-teman gambarkan saja. Misalkan ini ada bola A. Bola A bergerak dengan momentum P. Kemudian dia menumpuk. Nanti di sini bola B yang sedang diam. Jika benda tersebut diam, maka bisa kita katakan bahwa momentum awal benda B itu 0. Jika setelah tumbukan momentum benda A menjadi minus 2P aksen. Setelah tumbukan, misalkan di sini ya. Benda A momentumnya menjadi PA aksen minus 2P. Tanda negatif berarti berlawanan arah dengan arah dari tanda positif. Yang ini positif ke kanan. Tanda negatif berarti arahnya ke kiri. Ke arah sini. Maka momentum akhir untuk benda B yang ditanya adalah P, B aksen. Nah, jika yang ditanya adalah momentum akhir B, maka langsung saja kita bisa gunakan hukum kekekalan momentum. Momentum sistem pada saat awal sama dengan momentum sistem setelah tumbukan. Sigma P itu adalah jumlah dari PA ditambah PB sebelum tumbukan, sama dengan PA aksen ditambah PB aksen setelah tumbukan. PA sama dengan P ditambah PB awalnya sedang diam. Sama dengan PA aksen besarnya adalah minus 2P ditanya adalah PB aksen. Maka PB aksen adalah minus 2P ini, kakak pindah ke ruas kiri menjadi P ditambah 2P. Maka hasilnya adalah PB aksen sama dengan 3P. Dia bergerak ke kanan. Jawabannya adalah opsi E. Bagaimana teman-teman? Masih mudah kan ya untuk soal nomor 1 ini? Baik, kita next ke persoalan nomor 2. Pada persoalan nomor 2 ini, diceritakan ada sebuah benda A bergerak dengan momentum PA, kemudian ada juga benda B bergerak dengan momentum PB. Jika benda A dan benda B bergerak saling tegak lurus, dan kemudian bertumbukan, kita gambarkan dulu ini benda A. misalkan dia bergerak ke arah kanan dengan momentum PA. Kemudian ada benda B, dengan momentum PB, dia bergerak ke arah atas. Nah, di sini keduanya bertumbukan. Oke. Maka momentum total setelah tumbukan yang ditanya adalah, besar momentum total setelah tumbukan. Karena tumbukan pada soal ini, selain menyangkut nilai, juga menyangkut arah, terdapat arah ke kanan dan arah ke atas, maka kita akan gunakan hukum kekekalan momentum dengan notasi vektor. Momentum sistem awal sebelum tumbukan sama dengan momentum sistem akhir setelah tumbukan dalam notasi vektornya. Maka momentum awal A ditambah momentum awal B sama dengan jumlah momentum akhir. Oke. Yang ditanya adalah, besar dari momentum sistem setelah tumbukan. Saat kita mempelajari penjumlahan vektor, vektor A ditambah vektor B, dimisalkan vektor R. Besar R adalah besar resultan vektor. Yaitu persamaannya adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah dua kali vektor A vektor B, cosinus sudut diantara A dan B. Di sini kakak tuliskan sebagai sudut teta. sehingga pada kasus ini pun sama. Kita bisa menggunakan persamaan resultan ini. sehingga sama dengan akar dari P A kuadrat ditambah P B kuadrat ditambah dua P A P B, cosinus sudut antara P A dan P B. Jika teman-teman lihat dari gambar, sudut antara P A dan P B adalah di sini nih, ketika terjadi tumbukan. P A arahnya ke kanan, P B arahnya ke atas. Keduanya saling tegak lurus. Maka sudutnya sebesar 90 derajat. Berapa nilai cos 90 derajat? nilai cos 90 derajat adalah 0. Sehingga suku yang terakhir di sini, 2 P A dikali P B dikali 0. Hasilnya 0. Jadi, besar dari momentum akhir setelah tumbukan adalah akar dari P A kuadrat ditambah P B kuadrat ditambah 0. atau akar itu kita bisa nyatakan dengan pangkat setengah. Sehingga P A kuadrat ditambah P B kuadrat pangkatnya setengah. Jadi, jawabannya adalah yang D. Oke, berikutnya soal nomor 3. Pada soal nomor 3 ini diceritakan terdapat 2 orang anak yang berada di atas perahu yang sedang bergerak dengan laju 4 meter per second. Kita gambarkan lagi. Ini perahunya. Pemuat 2 orang anak. Perahunya bergerak dengan laju 4 meter per second. V perahu 4 meter per second. Jika anaknya berada di atas perahu, maka V anak 1 dan V anak 2 sama dengan kecepatan perahu karena keduanya berada di atas perahu. 4 meter per second dan 4 meter per second. Masa tiap anak adalah 40 kilogram. 40 kilo, 40 kilo. Sementara masa perahu adalah 80 kilogram. Kemudian, secara tiba-tiba, seorang anak melompat ke air dengan kecepatan 8 meter per second. Ini anak yang pertama. Dia tidak melompat. Misalkan anak yang kedua nih. dengan tiba-tiba dia melompat ke arah air dengan kecepatan ini V anak 2 ya. Aksen. 8 meter per second. Nah, sesaat setelah anak tersebut melompat, ditanyakanlah berapa kelajuan perahu ini. V perahu aksen. Bagaimana dengan anak yang pertama ini? Anak yang pertama ini masih berada di atas perahu. Maka, kecepatannya pun akan sama dengan kecepatan perahu. Sama dengan Vp aksen. Karena sama, kita tuliskan saja V aksen. Oke, di sini kita gunakan lagi hukum kekekalan momentum. Karena pada sistem terdapat tiga buah objek, maka kita tuliskan momentum anak 1 ditambah momentum anak 2 ditambah momentum perahu. Sama dengan momentum anak 1 aksen ditambah momentum anak 2 aksen ditambah momentum dari perahu. Jadi, persamaan hukum kekekalan momentum ini tidak terbatas untuk dua objek yang bertumbukan saja. Tergantung pada jumlah objek yang kita tinjau. Bisa 3, bisa 4, dan bisa lebih dari itu. Atau bisa juga hanya 1. Nah, mari kita urai. PA1 ini kita tuliskan menjadi MA1 VA1 ditambah PA2 menjadi MA2 VA2 PP menjadi MPVP sama dengan ini MA1 VA1 aksen ditambah yang ini menjadi MA2 VA2 aksen sementara yang ini menjadi MP VP aksen Oke, kita masukkan angka-angkanya MA1 40 dikali VA1 4 ditambah 40 dikali dikali 4 ditambah 80 dikali 4 sama dengan MA1 40 dikali V aksen ditambah 40 dikali 8 tapi dia mengarah ke kiri berlawanan dengan kecepatan awalnya sehingga kita tuliskan dia menjadi minus 8 ditambah 80 V aksen kalau kita lihat persamaan ini semuanya mengandung 40 jadi ini akan lebih mudah kalau kita bagi semuanya dengan 40 suku pertama 40 dibagi 40 1 1 dikali 4 4 ditambah suku kedua 40 dibagi 40 1 dikali 4 4 juga ditambah 80 dibagi 40 2 2 dikali 4 8 sama dengan 40 dibagi 40 1 dikali V aksen V aksen ditambah 40 dibagi 41 dikali min 8 ini minus 8 ditambah 80 dibagi 42 dikali V aksen ditambah 2 V aksen luas kiri jumlahnya adalah 4 ditambah 4 ditambah 8 16 kemudian yang ini kita pindahkan ke kiri ditambah 8 sama dengan 3 V aksen sehingga 3 V aksen sama dengan 24 atau V aksen adalah 24 dibagi 3 8 meter per second sehingga jawabannya adalah D bisa dipahami ya teman-teman penggunaan hukum kekalan momentum ini untuk pada soal ini oke kita lanjut untuk soal berikutnya nomor 4 di nomor 4 ini diceritakan ada sebuah granat masanya 0,5 kg kita tuliskan masa granatnya adalah 0,5 kg tiba-tiba granat tersebut granat tersebut meledak dan pecah menjadi 2 bagian sehingga kalau kita gambarkan ini granat awalnya masanya M besar tiba-tiba granat ini meledak dan kemudian pecah menjadi 2 ini bagian pertama ini bagian yang kedua dengan perbandingan masa pecahannya M1 banding M2 adalah 2 banding 3 yang bergerak berlawanan misalkan ini kesini yang M2 ke kanan jika pecahan yang kecil bergerak dengan kecepatan 240 m per second misalkan yang kecil V1 nya adalah 240 m per second maka perbandingan energi kinetik pecahan pertama dengan energi kinetik pecahan yang lainnya adalah kita tuliskan yang ditanyanya adalah EK1 banding EK2 langsung saja kita jawab EK1 dibanding EK2 ini kita langsung saja gunakan persamaan dari energi kinetik setengah M1 V1 kuadrat dibagi setengah M2 V2 kuadrat setengah dibagi setengah satu sehingga kita bisa tuliskan M1 per M2 kita pisahkan dikalikan dengan V1 kuadrat per V2 kuadrat nah untuk bagian ini perbandingan V kuadrat kita bisa menuliskannya dengan mengeluarkan kuadrat seperti ini M1 per M2 dikalikan V1 per V2 yang dikuadratkan gitu untuk yang pertama M1 per M2 ini nilainya telah kita ketahui 2 banding 3 sementara yang ini masih belum kita ketahui kita tuliskan saja V1 per V2 kuadrat nah dari mana kita bisa memperoleh nilai perbandingan V1 per V2 tentu saja dari hukum kekekalan momentum momentum awal granat sama dengan momentum granat pecahan pertama aksen ditambah momentum granat pecahan kedua aksen setelah ledakan awalnya granat bermasa 0,5 kg yang sedang diam P1 aksen adalah M1 dikali V1 aksen P2 aksen kita tuliskan M2 V2 aksen ruas kiri nilainya adalah 0 sehingga kita pindahkan saja salah satu dari yang ini misalkan ruas pertama ini kakak pindah ke kiri minus M1 V1 aksen sama dengan M2 V2 aksen sehingga V1 aksen per V2 aksen kakak pindah yang ini kesana sama dengan M2 per minus M1 sehingga nilai perbandingan ini adalah M2 per M1 kebalikan dari ini M1 per M2 nilainya adalah minus 3 per 2 sehingga nilai ini bisa kita masukkan ke sini perbandingan antara EK1 dan EK2 menjadi 2 per 3 dikali minus 3 per 2 yang dikwadratkan sehingga perbandingan energi kinetiknya adalah EK1 per EK2 sama dengan 2 per 3 dikali 9 per 4 2 dibagi 4 2 dibawah 9 dibagi 3 3 diatas hasilnya adalah 3 banding 2 jawabannya adalah yang B oke berikutnya soal nomor 5 pada soal ini disebutkan bahwa ada 2 buah benda masanya 2 kg dan 3 kg bergerak berlawanan arah dengan kecepatan 4 dan 6 langsung saja kalau teman-teman bingung kita gambar ini benda 2 kg bergerak dengan kecepatan 4 meter per second arahnya misalkan ke kanan kemudian dengan berlawanan arah ada benda 3 kg bergerak dengan kecepatan 6 meter per second misalkan arahnya dia ke kiri jika setelah tumbuhkan kedua benda bersatu misalkan disini setelah tumbuhkan keduanya bersatu maka ditanyakan berapakah energi kinetik yang hilang eka yang hilang eka yang hilang ini bisa kita notasikan sebagai delta e k setiap notasi delta artinya perubahan delta eka berarti perubahan atau selisih eka akhir dikurangi eka awal nah pertanyaannya eka yang mana apakah eka benda 2 kg atau eka benda yang 3 kg eka yang hilang disini maksudnya adalah eka sistem yang hilang sehingga delta eka disini maksudnya adalah delta eka untuk sistem sehingga ruas kanan ini berarti pengurangan atau selisih untuk ekosistem setelah tumbukan dikurangi ekosistem sebelum tumbukan baik langsung saja kita hitung ekosistem sebelum tumbukan misalkan ini sebelum tumbukan eka benda 1 setengah dikali masa benda 1 adalah 2 kg dikali kecepatan benda 1 adalah 4 yang dikuadratkan 2 dibagi 2 1 dikali 4 kuadrat 16 Joule kemudian eka untuk benda 2 sebelum tumbukan kita bisa hitung setengah dikali masanya adalah 3 kg dikali kecepatannya 6 dikuadratkan 6 dikuadratkan hasilnya adalah 36 36 dibagi 2 hasilnya adalah 18 18 dikali 3 adalah 54 Joule sehingga ekosistem sebelum tumbukan adalah jumlah dari ek 1 ditambah ek 2 16 ditambah 54 hasilnya adalah 70 Joule sementara jika kita ingin menghitung ekosistem setelah tumbukan maka kita perlu mengetahui kecepatannya sementara kecepatannya pada soal belum diketahui untuk itu kita harus menentukan kecepatannya dari kejadian tumbukan ini yaitu dengan menggunakan hukum kekekalan momentum sehingga pada saat tumbukan kita bisa tuliskan M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen nah pada soal dinyatakan bahwa setelah tumbukan benda 1 dan benda 2 bersatu artinya keduanya akan bergerak dengan kecepatan yang sama sehingga V1 aksen sama dengan V2 aksen disini kita tuliskan dengan V aksen nah langsung saja kita masukkan angka-angkanya 2 dikali 4 arahnya ke kanan jangan lupa ditambah 3 dikali 6 arahnya ke kiri minus 6 sama dengan 2 V aksen ditambah 3 V aksen 2 dikali 4 8 ditambah 3 dikali min 6 adalah min 18 sama dengan 5 V aksen sehingga 8 dikurangi 18 adalah minus 10 sama dengan 5 V aksen V aksen sama dengan min 10 dibagi 5 hasilnya adalah min 2 meter per second dengan demikian kita bisa menghitung energi kinetik setelah tumbukannya sekarang ek 1 setelah tumbukan adalah setengah dikali masanya 2 kilogram dikali kecepatannya adalah minus 2 kuadrat 2 dibagi 2 1 minus 2 kuadrat adalah 4 Joule ek 2 setelah tumbukan adalah setengah dikali masanya 3 kecepatannya adalah minus 2 kuadrat minus 2 kuadrat adalah 4 4 dibagi 2 hasilnya 2 2 dikali 3 hasilnya adalah 6 Joule maka ekasistem setelah tumbukan adalah jumlah antara ekabenda 1 setelah tumbukan ditambah ek2 telah tumbukan maka 4 ditambah 6 hasilnya adalah 10 Joule sehingga kita bisa kembali lagi ke persamaan yang awal ini sama dengan ekasistem akhir setelah tumbukan adalah 10 dikurangi ekasistem sebelum tumbukan adalah 70 jika kita kurangkan 10 dikurangi 70 hasilnya adalah minus 60 Joule tanda minus menyatakan bahwa ada energi kinetik yang hilang disini sehingga jawabannya adalah yang E oke teman-teman sampai disini dulu ya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini selamat belajar jangan lupa membagikan video ini supaya semakin banyak teman-teman yang merasakan manfaat dari video ini jangan lupa like video ini subscribe channel Leikurules dan follow instagram Leikurules selamat menikmati